Dua tahun pamer kemesraan namun akhirnya putus, Natasha Wilona ternyata masih jalin komunikasi dengan Varel Bramasta. Dua tahun pamer kemesraan namun akhirnya putus, Natasha Wilona ternyata masih jalin komunikasi dengan Varel Bramasta. Dua artis muda, Varel Bramasta dan Natasha Wilona pernah merajut jalinan cinta. Sayangnya, hubungan asmara antara Varel Bramasta maupun Natasha Wilona harus kandas di tengah jalan meski sudah dirajut selama dua tahun. Publik pun sempat bertanya-tanya perihal alasan putusnya Varel Bramasta dan Natasha Wilona. Hingga kini pun, baik Varel Bramasta maupun Natasha Wilona enggan buka suara untuk menjelaskan perihal alasan mereka putus. Hal ini pun rupanya menjadikan jalan di hati teman dekat mereka, Boy William. Dilansir dari unggahan kanal Youtube Boy William pada Rabu 22 Januari 2020, Boy William pun menanyakan alasan Natasha Wilona putus dari Varel Bramasta. Gue kan temen lo, Varel juga temen lo, kenapa sih kalian? Kok bisa? Aku sakit hati. Tanya Boy William kepada Natasha Wilona. Awalnya aktris berusia 21 tahun hanya senyum-senyum mendengar pertanyaan itu. Namun Wilona, sapaan akrab Natasha Wilona, akhirnya bersedia menjawab. Ya gimana dong, yang terjadi saat itu adalah kita sama-sama muda, jawab Wilona. Baginya bukan perkara mudah untuk mengakhiri hubungan cintanya dengan Varel yang sudah terjalin 2 tahun. Mungkin ada 1-2 hal yang akhirnya buat kita harus bersilaturahminya sebagai sahabat, sambung Wilona. Boy William lantas menanyakan soal jalinan komunikasi Wilona dengan Varel Bramasta. Tapi masih sering kontakkan, kulit Boy William, masih kok kalau silaturahminya. Kayak misalnya pas dia ulang tahun, aku masih mengucapin, terus mamanya ulang tahun juga aku mengucapin, pungkas Wilona. Itulah berita yang datang dari Natasha Wilona dan Varel Bramasta. Terima kasih telah menonton!